Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami. Nah, pernah nonton saksikan juga papan perdagangan di layar televisi Anda Pemirsa. Indeks harga samkabungan melaju kencang di menit-menit terakhir penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini di mana ISG ditutup menguat signifikan di 0,70% dan ditutup di level 7.323,588 dan tampaknya ini juga merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Kemudian dari chart dari RTI yang saya pegang ini, ini juga merupakan tampaknya level tertinggi dalam beberapa waktu terakhir untuk indeks harga samkabungan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama Pemirsa, kita akan coba update dari penutupan posisi dari indeks lainnya. MNC 36 hari ini menguat di 0,55% di penutupan sesi kedua. Jakarta Islamic Index juga menguat di 1,81%. LQ45 yang menjadi penopang ISG hari ini juga cukup naik tinggi di 0,91% di 979,433. Selanjutnya kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. transportasi dan logistik memimpin penguatan di 3,34%. Memanasnya di Laut Merah tampaknya hari ini juga menjadi penopang penguatan saham-saham dari pelayaran atau emiten pelayaran di mana sektor ini menguat di 3,34%. Energi menguat di 2% ditopang oleh saham-saham pertambangan batubara. Tadi pun sempat kita ulas, mementum dalam jangka pendek saja dan tadi juga sudah disampaikan rekomendasinya. Kesehatan hari ini menjadi pemberat di 1,64%, properti juga melemah di 0,50%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang menjadi penopang. Indekarga saham kabungan di sesi kedua hari ini di Top Gainers ke grafi selanjutnya. TPIA menguat di 5,700, tadi pun juga sempat kita ulas, BRPT juga menguat di 13,85. Adaro 24,90 penutupan dan PGO juga menguat di 1,265 di penutupan sesi kedua hari ini. Sementara saham-saham yang mengalami pelemahan dan menjadi pemberat pemirsa untuk indekarga saham kabungan di sesi kedua hari ini dapat anonsasikan juga di layar televisi Anda. Ada BOGA tertekan ke 1,165, TCPI juga melemah ke 6,975, Mika dari emiten rumah sakit hari ini menjadi pemberat untuk sektor kesehatan di 2,710 dan DSNG juga tertekan ke 5,45 rupiah per sahamnya. Itu dia update-an penutupan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.